Halo, perkenalkan saya Eric, sales marketing dari PT Indotara Persada. Pada kesempatan hari ini, kita akan unboxing dan review mesin legendaris dari Ferrativero yang bertipe FCM3605 yang matte silver. Untuk lebih lanjutnya, bagaimana spesifikasi dan keunggulan dari mesin Ferrativero FCM3605 ini? Mari kita simak videonya berikut ini. Nah, oke. Di depan saya sudah ada dus dari mesin Ferrativero FCM3605. Mari kita unboxing. Ini kita buka. Di dalamnya sudah tersedia kartu garansi sama manual booknya. Nah, dapat tempernya juga. Sudah stainless steel. Nah, berikutnya dapat juga sikat ya untuk membersihkan heat groupnya. Terus untuk porta filternya, sudah yang stainless dan double spurt. Untuk basketnya dapat juga yang double basket. Sama terakhir ini ada taret untuk backflash ya. Nah, mari kita angkat mesin FCM3605-nya. Untuk packagingnya dia cukup aman ya. Karena sudah dilindungi oleh busa pelindung ya. Jadi, tahan terhadap benturan. Nah, kita coba lihat. Kita buka plastiknya ya. Nah, ini dia untuk FCM tipe 3605-nya. Yang matte silver. Lalu kita akan bahas lagi, sekali lagi, untuk perlengkapan yang didapat. Ini dia. Untuk porta filternya, yang double spurt dan basketnya yang double basket. Sudah stainless steel. Dan ini unpressure. Lalu juga didapat ini ya, sendok takar. Sendok takar plastik. Untuk sendok biji kopi atau untuk kopi halusnya. Juga untuk tampingnya ya. Sudah yang stainless steel dengan ukuran 58 mm. Ini sudah dapat sikat heat group untuk mempersihkan heat group-nya. Sama karet backflash ya. Untuk melakukan backflash pada mesin FCM 3605 ini. Dan terakhir, kartu garansi dan juga manual book dari PT Indotara Persada. Untuk mendapatkan unit FCM 3605 matte silver ini, hanya bisa didapatkan dari PT Indotara Persada. Kita lanjutkan lagi kembali ke unitnya. Untuk FCM 3605 matte silver ini, dia memiliki fungsi atau spesifikasi yang sama dengan yang black. Yang sebelumnya sudah kita tahu. Untuk tampilan depan, sudah menggunakan aksen glossy silver yang sedikit menonjol. Dan juga untuk bodi dari FCM 3605 ini, sudah menggunakan cat daft silver dan juga tahan terhadap goresan. Terlihat elegan sekali ya. Lalu, untuk dimensi dari FCM 3605 ini, memiliki panjang 38 cm. Juga untuk lebarnya, dia memiliki 33 cm dan tinggi 40 cm. Untuk FCM 3605 matte silver ini, menggunakan single heat group. Dapat dilihat di bawah. Dan untuk pemanas atau heaternya, menggunakan atau disupport oleh thermoblock dengan kemampuan yang sangat baik. Nah, untuk gaya output dari thermoblocknya ini, 1400 Watt. Dengan rata-rata pemakaian, dia di 200 hingga 500 Watt. Untuk heating time, atau waktu pemanasan ketika kita tekan tombol power, hanya perlu menunggu sekitar 45 detik atau 1 menit. Itu sudah siap untuk dipakai. Kita lanjut untuk masing-masing fungsi dari tombol yang ada di mesin FCM 3605 ini. Pertama, kita bisa lihat di tombol yang ini. Ini adalah tombol power, yang untuk on dan off mesin FCM 3605 ini. Lalu, sebelahnya ada fungsi untuk tombol brewing. Di sini, untuk waktu brewing-nya kita bisa setting. Jadi, untuk default atau bawaan waktu dari mesin FCM 3605 ini, yaitu selama 25 detik. Dan kita bisa setting atau atur waktunya. Caranya adalah dengan cara ditekan saja tombolnya sedikit agak lama. Misalkan kita ingin 30 detik, maka ditekan selama 31 detik. Kita lepikan 1 detik, lalu lepas. Maka berikutnya akan sesuai dengan settingan yang kita buat untuk waktu yang kita sudah sesuaikan. Dan disupport dengan pre-infusion-nya ya, untuk tombol brewing ini. Untuk yang di tengah ini adalah manometernya. Dia untuk melihat tekanan atau pressure bar pada saat kita melakukan brewing. Untuk brewing-nya sendiri pada umumnya di angka 5 sampai 9 bar. Dengan hasil yang bagusnya itu di 9 bar. Lanjut, untuk tombol di sebelahnya, ini berfungsi untuk tombol air panas. Jadi, disini ada fungsi air panasnya sendiri. Dan ini juga dapat disetting untuk waktu pengeluaran air panasnya. Dengan cara yang sama seperti melakukan settingan pada saat brewing. Jadi, ditekan saja dia yang lama, sebanyak waktu yang kita inginkan. Selanjutnya disini ada fungsi tombol untuk steam. Tombol ini digunakan ketika kita ingin melakukan steam. Jadi, ketika kita tekan tombol ini, dia akan melakukan preheating. Selama kisaran 45 detik. Ketika siap, maka kita tinggal putar saja knob yang ada di samping ini. Untuk melakukan steaming susu untuk membuat latte art atau cappuccino. Dan untuk dikembalikan ke fungsi brewing-nya kembali, maka dipencet sekali lagi untuk tombol steam-nya. Selanjutnya, di bawah menu metode ini, terdapat LCD yang menunjukkan waktu atau brewing time untuk ekstrasi si ekspresso-nya. Kita lihat sama-sama untuk tampilannya lainnya. Seperti ini tampilan nyalahnya dari mesin kopi Ferapi Fero FCM 3605 Mercerver. Kita lihat. Kita lanjut. Untuk steam wand-nya, sudah dilengkapi oleh karet, di mana ini melindungi kita dari panas steam wand-nya. Lalu juga untuk steam wand-nya ini sudah fleksibel, jadi karet ini memudahkan kita untuk menggerakannya ke kiri atau ke kanan sesuai dengan nanti kita untuk melakukan steaming susunya. Lalu selanjutnya, untuk knob-nya sendiri, sudah dilindungi oleh karet dan nyaman ya untuk dipegangnya, untuk melakukan putarannya sendiri. Lalu selanjutnya, di sini terdapat tray ya yang bisa dicopot pasang. Sudah bahannya stainless juga. Dan juga untuk water tank-nya yang bisa dicopot pasang seperti ini. Dengan kapasitas 1,7 liter. Di mesin FTM 3605 ini juga, terdapat part 2 dan 3-way selenoid valve, di mana untuk fungsinya, dia untuk melepaskan tekanan pada saat proses brewing. Nah, sehingga wajar atau normal, air ketika proses rilis keluar dari water tray. Di dalam sini. Lalu juga, fungsi dari part 2 dan 3-way selenoid valve ini, itu membantu untuk proses backflash di mesin FTM 3605 ini. Jadi, tanpa adanya part 2 dan 3-way selenoid valve ini, FTM 3605 ini tidak bisa melakukan backflash. Setelah kita unboxing, dan juga sedikit review untuk fungsi, fungsi, dan juga apa yang didapat dari mesin FTM 3605 made silver ini. Selanjutnya, kita akan coba mesin FTM 3605 ini. Penasaran bagaimana untuk hasil dari FTM 3605 ini? Mari kita simak video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! mesin FTM 3605 made silver ini. Mesin ini juga sudah unggul di kelasnya dengan harga kisaran 2 jutaan. Jadi, untuk mesin FTM 3605 made silver ini, sudah bisa menghasilkan espresso yang sangat baik, dan juga tentunya kualitas dari espresso juga sangat-sangat bagus ya hasilnya. juga sudah menggunakan pompa dari kompa dari kompa yang sangat-sangat bagus ya hasilnya. Tentunya kualitasnya sudah tidak diragukan lagi untuk kompanya. untuk mesin FTM 3605 made silver ini, kalian bisa dapatkan produk ini melalui website PT Indotara Persada, ataupun bisa juga melalui marketplace PT Indotara Persada dan juga hati-hati dengan barang tiruan dari mesin FTM 3605 ini, karena untuk produk aslinya hanya terdapat di website PT Indotara Persada maupun marketplace PT Indotara Persada. Untuk unit FTM 3605 made silver ini sudah dilengkapi garansi selama 1 tahun untuk hiternya. Dan juga untuk unit ini sudah aman karena ketersediaan spare part dari PT Indotara Persada, jadi cukup bisa dipercaya untuk pembelian unit ini, buruan jika ingin menggunakan mesin FTM 3605 made silver ini, jangan sampai kehabisan. Nah, sekian untuk review dan juga tadi membahas sekilas dari mesin FTM 3605 made silver ini. Buat kalian yang punya usulan untuk review bahas mesin espresso atau grinder atau produk lainnya dari PT Indotara Persada, kalian bisa isi di kolom komentar channel YouTube PT Indotara Persada. Nah, komentar terbaik akan kita pilih dan kita akan review mesin yang sudah diusulkan oleh kalian. Jangan lupa untuk klik like, klik juga untuk loncengnya, dan subscribe PT Indotara Persada supaya tidak ketinggalan video-video menarik yang lainnya. Saya Eric, Staff Sales Department PT Indotara Persada. Terima kasih. 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 Terima kasih.